Semen. Nah, kalau yang ini gimana? Nomor tujuh. Ini gampang nih. Kemungkinan diagnosa pada kasus ini. Katanya dia datang dengan nyeri kepala, mengeluh gangguan penglihatan dan demam naik turun. Tiga hari yang lalu ternyata mengalami keluhan lemah anggota gerak kiri dan sulit bicara. Ada riwayat demam, kejang positif, pemakaian alat suntik bergantian diapositif. Nah, ini ada faktor resikonya. Oke, mantap nih. Berganti pasangan. Dari pemeriksaan ada needle track diapositif, intinya ada bekas jarum suntik. Kemudian ada lesi nodule multiple ring enhancement lesion. Sudah jelas ya, ada riwayat pasien imunokompromise. Kemudian ada ring enhancement lesion yang multiple. Dipertegas lagi, LCS tinta indianya enggak ada kelainan. Sudah jelas berarti ini bukan kriptokokus. Tetapi dia jawabannya situs. Oke, ya mantap ya. Nomor tujuh, nomor delapan. Nah, ini gampang nih. Kalau kalian lihat nih ada riwayat pecandu narkoba suntik udah jadi oda. Ya, HIV pasiennya. Kemudian, ini kakukuduk positif. Tinta indianya dia positif. Udah jelas. Kalau tinta indianya positif yang manakah? Riwayat HIV, ingat ada dua. Riwayat HIV kan bisa topso satu lagi satu. Karena di sini tinta indianya dia yang positif. Berarti jawabannya yang... Ya, ingat riwayat HIV. Ada dua ya. Sebentar. Ini lobet. Oke. Riwayat HIV, ingat ada dua ya. Ada neoforman. Oke ya. Neoforman. Kalau data pendukungnya LCS tinta indianya positif. Kemudian bisa juga topso. Tapi kalau topso, sebentar. Kenapa macet? Topso, dia didapatkan gambaran CT scan. Yang tadi ya. CT scan didapatkan multiple ring enhancement relation. Kalau yang ini kan dia, tinta indianya dia yang positif. Berarti jawabannya ya. Ritococcus neoforman. Ya. Kalau topso, dia CT scan-nya. Nanti didapatkan gambaran yang namanya multiple. Ring enhancement. Ya, enggak apa-apa. Ya, mungkin salah ketik. Enggak apa-apa ya. Udah jelas ya. Riwayat HIV ada dua. Kalau dia didapatkan ring enhancement, lihat apakah dia riwayat HIV atau dia port di entry yang didapat. Bedanya lagi, apakah dia multiple atau single. Ya. Jangan sampai kebalik lagi nanti. Tuh, udah ada gampangannya. Nah, ini apa nih. Apakah kemungkinan diagnosa? Pelan-pelan bacanya ya. 43 tahun ke IGD karena penkes pasiennya. Ada penkes, pengeran kesadaran. Ada sebelumnya muntah kejang, katanya. Ya. Ada riwayat sakit telinga 6 bulan yang lalu, tapi tidak pernah berobat. Pada pemeriksaan, TTV-nya sekian. Suhunya 38,6. Pemeriksaan neurologis. Ah, di sini ada kelainan neurologis. Ada kelainan neurologis. Oke, ada defisit neurologis. Oke, mantap. Ya, bukan meningitis ya. Kenapa bukan meningitis? Karena di sini tidak ada yang namanya meningial sign positif. Ya, jadi di sini yang didapatkan yaitu defisit neurologis. Dia positif dengan penurunan kesadaran. Berarti sudah jelas dia encephalitis. Ya, kalau GBS ingat simetris ascending LMN. Oke, ini nomor 10 mungkin tambahan aja ya teman-teman ya. Kadang-kadang juga mungkin Aikin yang agak iseng-iseng keluar. Nanti dihafalkan aja. Jadi, ada kontraindikasi absolut dan relatif untuk dilakukan LP, lumbar fungsi atau fungsi LCS. Kontraindikasi absolutnya salah satunya jawabannya yang A. Ya, lagi satu. Ini, yaitu dia ada. Ini dinilai dari CT scan, lagi satu. Ya, jadi didapatkan perbedaan, perbedaan, tekanan, supra, dan infratentorial. Pada CT. Jadi, ini dari CT scan, lagi satu. Kontraindikasi absolut. Jadi, yang benar-benar itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Lumbar fungsi. Itu kontraindikasi absolut. Jadi, ini kalian hafal. Kemudian, ada kontraindikasi relatif. Nah, kalau yang ini nanti tergantung evaluasi dari si konsulannya gimana. Ya, jadi masih relatif tuh. Ada yang bisa dilakukan, ada yang enggak. Ya, ini dihafalkan aja. Apa sih yang relatif? Yang relatif satu, yaitu ada didapatkan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi, ada tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Itu menjadi kontraindikasi relatif. Kemudian, yang kedua apakah? Yang kedua, yaitu riwayat koagulopati. Koagulopati. Atau misalkan pasiennya ada gangguan pembekuan darah gitu, misalkan. Pembekuan darah. Lagi satu apa? Lagi satu pasiennya ada abses. Otak. Nah, ini masih riwayat kontraindikasi relatif. Jadi, nanti dihafalkan yang mana absolut, mana relatif. Kadang-kadang di soal IQ yang kadang-kadang agak bertanya seperti kayak gini, pertanyaannya. Agak-agak terlalu menjorok ke dalam gitu pertanyaannya. Ini dihafalkan aja. Yang mana absolut? Absolut ada dua, relatif ada tiga. Ya, dihafalkan ya. Oke. Istirahat jam 18 tadi ya. Oke. Jadi, kita bisa bahas rabies dan niri kepala kayaknya. Rabies gampang, teman-teman. Rabies, intinya rabies itu ditularkan melalui gigitan hewan. Apa aja? Bisa anjing, bisa monyet, bisa kelelawar, bisa kucing, bisa serigala. Cuma, yang paling sering kalian akan dapatkan pasti anjing. Aku pernah dapat sekali monyet. Ya, cuma pasti agak jarang. Jadi, paling sering biasanya monyet. Jadi, prinsipnya kalau rabies, si anjing ini, dia menggigit si korban. Digigitlah si kakinya, misalkan. Nah, masuklah dia ke otot. Jadi, si virusnya, si virus rabies itu dia masuklah dia ke otot. Begitu masuk ke otot, dia melalui saraf sensorik. Melalui saraf sensorik, dia akan retrograde naik ke ganglion dorsalis posterior dari medula spinalis. Melalui saraf sensorik. Nah, baru nanti setelah sampai sana, dia akan naik ke batang otak, bahkan sampai ke otak. Menyebabkanlah dia gejala, bisa sampai gejala meningitis, encefalitis. Kemudian, keluhan dari kelenjar sarafah. Hiper salivasi nanti pasiennya. Kemudian, keluhan-keluhan yang lain, misalkan di keluhan mata, misalkan. Jadi, dia retrograde-nya dia naik. Inkubasi virusnya itu sekitar dua minggu sampai dua tahun nanti tergantung tempat gigitannya di mana, teman-teman. Semakin dekat ke kepala, ya, atau semakin dekat ke ujung-ujung jari tangan, jari kaki, atau genital, misalkan area gigitannya, inkubasinya dia akan tambah singkat. Dan gejalanya dia akan tambah parah. Gitu ya. Makanya kenapa untuk kasus-kasus rabies sebenarnya pentingnya, yaitu tata laksana kalian setiap mendapatkan pasien dengan gigitan anjing. Ya, sebelum kita berbicara tata laksana, ini stadiumnya sirabies, kadang-kadang ditanyakan, ya, ada stadium prodromal, ada stadium sensoris, eksitasi, dan paralisis. Jadi, sesuai dengan namanya prodromal, oke, berarti ini gejala yang tidak khas. Bisa terjadi pada semua infeksi, demamalai semual, prodromal. Sensoris yang kedua, oke, berarti di sini ada gejala-gejala yang menyelibatkan sistem sensoris. Nyeri, panas di bekas gigitan, ya, reaksi berlebihan terhadap rangsang sensoris. Yang paling sering keluar, yaitu stadium eksitasi, karena ini yang paling khas. Ya, ciri-cirinya kalau aku biasanya tak pakai 5H plus 1C. Jadi, 5H ada hiperhidrosis, ada hipersalifasi, hiperlakrimasi, ditambah dengan halusinasi, ada hidrofobia. Jadi, 5H, hiperhidrosis, hipersalifasi, hiperlakrimasi, halusinasi, hidrofobia, 1C-nya, yaitu pasiennya udah mulai konfusi, udah mulai bingung. Kemudian, ini stadium terakhir nih, stadium paralisa. Ya, cuma paling sering keluar, yaitu eksitasi. Nah, gimana sih kalau misalkan pasien datang dengan gigitan anjing? Nah, ini nanti mungkin kalian akan sering dapatkan di puskesmas. Ya, jadi, kalau pasien, misalkan nih ada pasien dengan gigitan anjing. Datang nih ke puskesmas, dok, saya digigit anjing. Ya, coba tanyakan yang pertama kalian lakukan, yaitu tanya, anjingnya, anjing siapa? Ya, masih nggak anjingnya, Pak? Atau anjingnya kemana? Tanyakan ke pasiennya. Hati-hati, kalau di real casenya, pasien seringkali bohong, teman-teman. Kenapa dia bohong? Nanti bilanglah anjingnya nggak tahu kemana, biar dia dapat FAR. Jadi, hati-hati kalau di real casenya. Ya, jadi di real casenya, di klinis aslinya gitu ya, di kehidupan nyatanya, pasien seringkali bohong untuk mendapatkan FAR. Nah, jadi nanti di sana nanti gali, pasiennya bener nggak nih anjingnya siapa? Yang paling sering kan biasanya anjing tetangga, anjing rumah, anjing orang, anjing peliharaan, itu yang paling sering. Ini ditanya, bener nggak anjingnya anjing liar? Nanti siapa tahu dia nutup-nutupin, ternyata anjing tetangganya dibilang anjing liar. Tanya, anjingnya di mana, Pak? Anjingnya anjing siapa? Kalau misalkan anjingnya anjing tetangga, anjing rumah, nanti ingat jangan dipunuh ya, baru nanti dia menggigit orang, jangan dipunuh. Nanti biasa dikasih makan, dipelihara biasa, untuk dilihat nanti perkembangannya selama dua minggu. Kalau misalkan anjingnya dia bisa, maksudnya ada di lingkungan sekitar pasien, disuruh evaluasi anjingnya jangan dipunuh. Gitu ya, kecuali anjingnya memang ternyata anjing liar, atau misalkan anjingnya langsung mati, nanti beda kasusnya. Nah, kemudian suruh pasiennya ke toilet, cuci lukanya. Yaitu dengan air sabun dulu, 5-10 menit, setelah itu baru diguyur dengan air bersih. Nah, baliklah pasiennya nih. Ke UGD, dah udah selesai nih aku cuci lukanya. Baru kalian evaluasi lukanya. Evaluasi lukanya, apakah dia lukanya termasuk luka risiko tinggi, ataukah lukanya dia termasuk luka risiko rendah? Ya, yang mana sih termasuk luka risiko tinggi, Kak? Luka risiko tinggi ada 5 klunya. Satu, kalau lukanya kena mukosa. Dua, kalau lukanya yang tadi aku bilang, luka di atas bahu. Dan yang ketiga, yaitu di ujung-ujung. Luka di atas bahu, dekat kepala, luka di ujung-ujung, dekat ujung jari tangan, dekat ujung jari kaki. Itu risiko tinggi, teman-teman. Hati-hati. Kemudian lukanya dia dalam. Nah, dalam biasanya udah melewati dermis. Misalkan dia udah kena nih. Udah kelihatan ototnya, misalkan. Oke, berarti dia udah dalam nih. Udah sampai seputan nih. Oke, udah dalam nih berarti. Ya, kemudian multiple. Cuma multiple ini sebenarnya nggak terlalu... Bakunya multiple itu berapa sih, Kak? Nggak ada batasan sebenarnya ya. Nanti lebih kuat kalau misalkan kalau kalian ketemui ini nih. Ciri-ciri 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ini termasuk luka resiko tinggi, teman-teman. Atau misalkan nih, ternyata menyebabkan perdarahan. Lukanya udah menyebabkan perdarahan. Tentu tuh, lukanya dia dalam. Gitu ya. Biasanya kalau disoal, cluenya apa? Cluenya yang paling sering udah kena mukosa di atas bahu, di ujung-ujung. Kemudian nanti cluenya lagi satu biasa paling sering yaitu udah menyebabkan perdarahan. Oke, berarti udah dalam tuh lukanya. Ya, kemudian debridement, disinfektan dengan pemberian alkohol. Baru kalian berikan SAR atau FAR atau keduanya. Ya, nah gimana sih cara pemberiannya, Pak? Nanti tergantung evaluasi kalian, teman-teman. Kalau misalkan, ternyata anjingnya nih, yang paling gampang ya. Anjingnya ternyata anjing sepupu, anjing tetangga. Ya, atau anjing peliharaan. Otomatis anjingnya kan masih bisa dipantau gitu intinya. Ya, anjingnya masih bisa dipantau. KIE pasiennya oke, Pak. Karena anjingnya anjing peliharaan bapak atau anjing sepupu. Entah anjing siapa gitu ya. Yang masih bapak bisa pantau anjingnya. Tolong dievaluasi anjingnya. Sekitar 10 sampai 14 hari. Jangan dipunuh, dikasih makan seperti biasa. Dipelihara seperti biasa. Nanti kalian lihat lukanya. Kalau misalkan lukanya risiko rendah. Tidak ada ciri-ciri yang aku sebutkan tadi. Nah, kalian. Kalau anjingnya masih hidup nih. Oke, anjingnya anjing sepupu saya. Sekarang sih baik-baik aja. Tidak usah dikasih far. Jadi, tidak ada kalian pemberian apa-apa. Bersihkan dulu. Berikan obat sesuai dengan simptomnya pasien. Kalau memang nyeri, boleh kalian berikan paracetamon. Kemudian kalau misalkan anjingnya, anjing tetangga dok. Anjing tetangga atau anjing peliharaan. Tapi, anjingnya dia tiba-tiba mati. Nah, itu langsung kalian berikan far. Itu ya. Nah, kalau misalkan yang tadi anjingnya dia sehat. Kemudian pasiennya datang 7 hari lagi. Misalkan anjingnya masih sehat. Oh, yaudah. Tidak usah kasih far. Kalau misalkan 7 harinya tiba-tiba anjingnya mati. Langsung kasih far pasiennya. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau misalkan nih ternyata lukanya kalian evaluasi dia luka risiko tinggi. Ada ciri-ciri yang tadi. Intinya kalau luka risiko tinggi, anjingnya entah dia lari mati, entah anjingnya kalian ketemuin, entah anjing peliharaan sendiri. Kalau lukanya luka risiko tinggi, langsung masuk SAR dan FAR, teman-teman. Jadi penentunya luka risiko tinggi, langsung masuk SAR dan FAR. Kalau dia luka risiko tinggi, anjingnya masih bisa kalian lihat, nanti pemberian FAR tergantung pada saat kalian evaluasi. Kalau misalkan dia anjingnya hidup selama kalian evaluasi, yaudah stop aja farnya. Kalau misalkan anjingnya mati saat kalian evaluasi, farnya dilanjutkan sampai dosis akhir. Nanti cara pemberian FAR aku kasih tahu. Kalau panjingnya dia mati, enggak tahu anjing siapa, misalkan anjing hutan, tiba-tiba gigit. Kalau lukanya luka risiko rendah, kalian kasih FAR 3 dosis. Kalau luka risiko tinggi, ingat setiap luka risiko tinggi, langsung masuk FAR dan SAR. Kalau luka risiko tingginya anjingnya ternyata anjing liar, kemudian anjingnya mati, nah ini FAR-nya dikasih lengkap. Itu cara pemberian FAR dan SAR. Nanti lihat dulu lukanya luka risiko tinggi atau luka risiko rendah. Ini sama ya. Yang aku bilang tadi, ini sama aja caranya. Nah, ini juga sama nih. Yang mana luka risiko tinggi? Yang tadi aku bilang, kosa di atas bahu, kemudian kena jari-jari, genital. Nah, ini tata laksananya masih sama. Ya, tadi cuci dulu lukanya, di debridement, baru diberikan FAR dan atau SAR. Cara pemberian FAR gimana, Kak? Cara pemberian FAR diberikan 0,5 cc atau 0,5 mili. Hari ke 0 diberikan dia 2 dosis. Ya, 2 dosis itu 1 mili. Diberikan, dilanjutkan hari ke-7 dan hari ke-21. Itu FAR. Kalau SAR, nah, SAR itu dia ada 2. Ada yang heterolog, namanya hetero, berarti berbeda. Dia berasal dari serum kuda. Ya, dosisnya 40 international unit per kilo berat badan. Kemudian ada yang homolog, teman-teman. Nanti dipilih salah satu. Yang lebih bagus yang mana, Kak? Tentunya yang homolog. Karena dia berasal dari serum manusia. Ya, dia hanya 20 IU per kilogram berat badan. Jadi yang lebih bagus yang mana? Yang homolog. Gitu ya. Kalau yang dari serum kuda, kalian harus kita tes dulu pada pasiennya. Karena beda ya. Asalnya dari serum kuda. Kalau yang homolog kan dia sama-sama dari manusia. Gitu. Ya. Oke, nomor 11. Nomor 11 kira-kira yang mana nih? Nomor 11 ditanyakan tata laksana utama. Nah, ini 16 tahun pasiennya. Sudah datang dengan kesulitan bernafas, teman-teman. Pasien dia sudah datang dengan kesulitan bernafas. Riwayat dihigit anjing satu minggu yang lalu. Demam dari tiga hari. Kemudian suhunya 38. Sudah didapatkan. Nah, ini sudah. Hiperhidrosis, hipersalifrasi, hiperlokrimasi. Sudah ada tanda-tanda 5A ya. Oke ya. Sudah ada tanda-tanda 5A. Berarti stadiumnya eksitasi ya, teman-teman ya. Eksitasi. Kalau misalkan pasien sudah datang dengan gejala ini, tidak usah pikir-pikir. Tidak usah lama-lama mikir. Langsung saja kasih dia SAR. Gitu ya. Jadi pasien kalau sudah datang dengan gejala ini, tidak usah mikir lagi. Langsung kasih pasiennya SAR. Ya. Oke. Nah, ini pembahasan paling gampang. Untuk hari ini. Jadi, nyeri kepala. Oke, ini pertanyaannya. Dok, maaf. Apakah pemberian serum antirabias bisa diberikan berapa jam setelah tergigit? Nah, nanti kan tergantung. Jadi, intinya pasien datang dia dengan gigitan. Kalian evaluasi. Nanti tergantung evaluasi kalian gimana. Itu langsung diberikan kalau emang dikasih, Kak. Kayak tadi nih, misalkan. Ternyata pas evaluasi kalian, dia masuknya luka resiko tinggi, misalkan. Langsung dikasih SAR dan FAR. Nah, nanti terkecuali nih, misalkan pasiennya ternyata dia datang dengan luka resiko rendah. Berarti kan pasiennya nggak dapat SAR dong harusnya. Cuma di tengah-tengah, kayak tadi nih kasusnya. Kalau misalkan ternyata pasien nih, dia datang dengan luka resiko rendah. Kemudian pada saat evaluasi, ternyata dia ada gejala-gejala mengarah ke rabies. Yaudah, nggak apa-apa. Langsung aja kasih SAR. Gitu, ya. Jadi, nanti tergantung. Kalau emang di awal dia datang dengan luka resiko tinggi, langsung aja kasih SAR. Kalau misalkan nggak, luka resiko rendah nih misalnya pasiennya datang, nanti tergantung evaluasinya. Ya, kalau evaluasinya aman, nggak usah dikasih SAR. Kalau misalkan kayak tadi, pasien udah datang nih dengan gejala rabies nih. Udah stadium eksitasi, yaudah kasih aja SAR. Gitu, ya. Ya, benar. Amannya kapan? Kurang dari 6 jam. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, nyari kepala. Ini soal paling gampang, teman-teman. Setiap ada pasien dengan nyari kepala, pastikan dia bukan nyari kepala sekender. Nyari kepala sekender, apa ciri-cirinya? Misalkan nih tumor. Oke, berarti ada keluhan nyari kepala kronik progresif. Atau misalkan stroke, misalkan. Kalian pastikan dia nggak ada defisit neurologis. Itu caranya. Kalau misalkan udah bisa kalian singkirkan nyari kepala sekender, berarti bisa kalian simpulkan, oke, pasiennya ini kemungkinan besar dia, termasuk nyari kepala primer yang tidak ada underlying disease-nya. Ya, contohnya apa? TTH migraine cluster headache, itu yang akan kita bahas. Kalau aku biasanya selalu tak grade-kan ya, dari A, B, C. Dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Yang paling ringan itu TTH. Kemudian migraine CTH, cluster type headache. Kenapa A, B, C? Ini terkait dengan profilaxis, teman-teman. Profilaxis. A, TTH profilaxis-nya amitriptilin. B, migraine B, beta blocker. C, CTH profilaxis-nya C, C, B. Nanti gampangannya. Oke, ini aku buatkan ringkasan singkat tentang, jadi kepala primer, ada TTH, migraine, CTH. Dari A, B, C ya, teman-teman ya. Intinya kalau TTH bilateral. Kalau migraine CTH dia unilateral. Kemudian TTH yang paling ringan ya, teman-teman ya. Kalau migraine sedang berat, CTH dia paling berat. Nah, tambahannya kalau TTH biasanya klu-nya faktor resikonya yang dominan. TTH dia nyeri kepala primer yang paling umum, paling banyak terjadi pada manusia. Ya, jadi yang paling banyak itu TTH sebenarnya. Karena dia paling ringan. Walaupun paling ringan biasanya kadang-kadang pasien yang TTH sudah kronik itu pasti sangat terganggu. Ya, kemudian migraine. Kalau migraine, nah itu nanti ada klu-nya. 5, 4, 3, 2, 1, nanti kita langsung aja bahas. Kalau CTH, klu-nya dia ada peningkatan sistem saraf otonom. Nanti kita bahas. Ya, dan sangat singkat. Tata laksana utamanya yaitu dengan pemberian oksigen. Itu CTH. Oke, kita langsung saja. Nah, ini migraine. Kebetulan kita bahas dari yang migraine dulu. Migraine. Intinya migraine itu dia ada 4 fasenya. Ya, ada fase prodromal, aura, nyeri kepala, postdromal. Terima kasih sudah menonton.